Intro Tak hanya penyasar pengendara atau pelanggar, polisi dicemahi Jawa Barat pada Senin pagi gencar melakukan edukasi terkait larangan kenalpot Brong. Pada hari terakhir, operasi keselamatan lalu lintas Lodaya polisi mendatangi sejumlah kiosk pedagang dan produsen yang menjual kenalpot dan hasilnya memang masih ditemukan pedagang menjual kenalpot Brong atau tidak standar pabrik. Salah satu lokasi kiosk pedagang atau penjual kenalpot yang didatangi personel saat lintas Polreh Cimahi berada di Pasar Citerup Jalan Sangkuria. Di lokasi ini, petugas memeriksa secara detail beberapa kenalpot yang dijual oleh pedagang. Hasilnya, banyak pedagang ternyata masih banyak yang menjual kenalpot Brong atau bukan standar pabrik. Setelah menemukan puluhan kenalpot Brong, polisi ini pun memberikan surat tengguran kepada pedagang untuk tak menjual lagi atau diwajibkan menggunakan alat peredam. Terlihat beberapa konsumen yang sudah terlanjur membeli terpaksa harus dicopot kembali, kegiatan pemeriksaan ke kiosk pedagang kenalpot ini merupakan rangkaian hari terakhir kegiatan operasi keselamatan lalu lintas Lodaya 2022. Hal ini sebagai bentuk pencegahan agar kenalpot Brong tak lagi beredar sekaligus sebagai upaya mengkapanyekan keselamatan berlalu lintas. Kami harapkan ke depannya tidak lagi menjual penelpot yang tidak standar. Kenapa? Karena banyaknya masyarakat yang melaporkan kepada Kores Cimahi tentang kebisingan dan ketidaknyamanan di rumah atau di jalan yang mana akan menimbulkan gesekan terhadap klub-klub motor dengan adanya kenalpot tidak standar ini. Maka kami mengimbau terhadap penjual-penjual di pasar ini untuk tidak menjual kenalpot yang tidak standar. Mau ngikuti aturan atau gimana ini? Mau ngikuti aturan memang. Sebelumnya memang tidak tahu sampai menjual kenalpot di luar standar? Tidak tahu. Memang banyak yang pesan atau yang beli kan kenalpot-kenalpot di luar standar? Kalau sekarang mah jarang, kalau dulu mah iya. Biasanya seminggu atau sebulan berapa? Seminggu paling tiga. Dapat kiriman dari mana ini kan? Ada yang di sini. Oh ada yang nyuklai memang ada yang nyuklai. Tak hanya pedagang, polisi juga menyisir ke beberapa produsen pembuat kenalpot rumahan yang ada di kota Cimahi. Dari hasil temuan ini, memang masih ada puluhan kenalpot bronk yang diproduksi untuk diedarkan. Diharapkan dengan sidak atau kegiatan ini, masyarakat baik pengendara, kemudian pedagang dan produsen mendapatkan edukasi larangan dan bahaya terkait penggunaan kenalpot bronk. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Jalan No. 22 Tahun 2009, diatur bagi pelanggar atau pengendara yang kedapatan menggunakan kenalpot bronk bisa dipenjara maksimal satu bulan dengan denda Rp250.000. Selama dua pekan pelaksanaan Operasi Keselamatan Lodaya 2023, aparat kepolisian di kota Cimahi telah menyita 700 kenalpot di beberapa titik dan ini dilakukan untuk membuat efek cerah. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Liputan melaporkan.